assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh posku kembali lagi di channel saya dimuasen tv di video kali ini posku saya mau unboxing lagi tetapi kali ini bukan burung beranjangan ya posku yang saya unboxing melainkan burung yang tercatat dilindungi ya posku di indonesia kenapa dilindungi karena di habitatnya itu semakin sedikit ya posku dan sedikit juga orang itu menangkarkan burung tersebut tidak seperti burung kacer burung murai ataupun burung kenari ya posku itu gampang untuk ditangkarkan dan diternakan ya posku saya saja mendapatkan burung tersebut di kios burung itu hanya ada 4 ekor ya posku semuanya itu gambling ya posku tidak tahu jantan atau betinanya tetapi saya yakin 95% bosku burung tersebut itu jantan ya posku dari ciri-cirinya nanti saya berikan juga untuk cara ngombyok burung tersebut rotolan itu yang jantan seperti apa burung tersebut pemakan buah-buahan ya posku dan pemakan serangga juga suaranya sangat lantang bosku sangat adem didengarkan harga jualnya juga stabil ya posku stabil tinggi terus tidak turun ya posku karena sedikit juga orang itu menangkarkan burung tersebut burung murai berbatu pun sekarang harganya agak turun ya posku karena sudah ada banyak yang berhasil menangkarkan makanya burung murai itu harganya turun nah langsung saja posku kita buka untuk rodongnya burung apa yang kali ini saya mau unboxing oke posku saya buka pelan-pelan saja posku karena burungnya hasil tangkapan hutan jadi agak menggeret ini asli tangkapan hutan posku nah burung tersebut adalah burung cucak hijau posku nah ini hasil tangkapan hutan ya posku di kios om yokan saja hanya ada 4 ya posku langsung sold out semua karena burung tersebut di kota saya ini sedikit sekali ya posku untuk om yokannya sekali datang hanya 4 ekor 5 ekor dan harganya juga masih tinggi posku untuk saya pribadi posku untuk jantan berdinanya itu paruhnya lebih tebal ya posku lebih tebal dan panjang dan semburat kuningnya itu lebih pekat posku pada bawah paruh itu semburat kuningnya itu lebih pekat dan pada alis matanya itu juga kuningnya lebih pekat posku lingkar matanya itu lebih pekat nah ini juga sangat direkomendasi posku untuk posku memelihara burung tersebut ataupun menangkarkannya posku kalau saya pribadi kalau pengen berhasil posku menangkarkan burung cak ijo itu harus secara afiar ya posku secara afiar agar terkesan seperti di alamnya itu saya yakin burung tersebut akan berhasil diternakan posku oke langsung saya mau gantang posku oke posku terima kasih yang sudah menyimak video unboxing kali ini semoga bermanfaat ya posku akhir wakalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati